selamat menikmati semoga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman dan berkelimpahan rejeki selalu ya teman-teman semua dimanapun berada untuk kali ini di video kali ini saya membuat kumpulan video-video strike ya selama saya membuat youtube karena kalau selama saya mancing mungkin dulu-dulu gak pernah saya videokan karena dulu gak membuat video youtube ya karena sekarang udah membuat youtube jadi saya videokan setiap momen-momen strike itu nah sekarang di video kali ini kumpulan video strike selama saya youtube teman-teman semua ya oke teman-teman semoga semua teman-teman dimanapun berada terhibur dengan video kali ini ya teman-teman oke teman-teman kita langsung saja ya ke videonya kumpulan video strike oke kita awal ya dengan strike ikan kacang-kacang super nih agak gede lembaya nih ini di musim ikan kacang-kacang dan di musim ikan cendro ya di bulan di julijuri teman-teman nih spot di lampu hijau PLT bahancur gak jauh dari sawung tobar nih teman-teman oh teman-teman lihat tepat lagi nih agak lembaya yang gede nih lihat ya lihat agak bergerombol ya mantap pokoknya ya ini video strike ketika saya mancing di Bahterajaya Ancol Pasiran ya teman-teman disini memang disini kalau pas kebetulan kita rejeki disini ikannya lumbayan ya teman-teman ikannya besar-besar biasanya kalau makan kalau pas kita ada rejeki disini untuk spot ini biasanya dihuni dengan kue rambe sembilang kuro kadang-kadang makan juga disini teman-teman cuman jika rejeki aja ya disini tuh emang gak bisa dipastikan nih spot ini itu kalau kita lagi bagus rejekinya biasanya kita strike disini cuman disini tuh kadang-kadang banyak ikan-ikan kecilnya ya teman-teman ikan kapas-kapas ikan kerong-kerong jadi kadang-kadang umpan disini itu diserang sama ikan-ikan kecil helikopter juga kadang-kadang nyerang disini nih ikan helikopter jadi kalau teman-teman mancing disini sering dicek aja umpannya karena kadang-kadang suka tinggal sepotong kadang-kadang habis digerogotin sama yang kecil-kecil ya disini itu disini namanya spot pasiran teman-teman jadi disini ya gini nih ikannya kalau lagi pas makan dari rejeki disini lumayan besar-besar kuenya pun bisa sekilau ke atas ya sembilangnya pun sama yang ke bisa lima kilo sembilang itu malah ya tiga kilo lima kilo disini naik sembilangnya teman-teman nah ini di spot kontak dayung ya depan polisi air kontak dayung ini siang ini saya strike ikan jenahat atau pel kakak pelongpel atau jenahat ini dari pagi ini susah banget karena ada yang strike itu baru tadi bang ada bang asin sekarang saya yang strike ikan jenahatnya teman-teman mantap ini masih lokasi yang sama ya teman-teman di Bahterajaya ini strike kedua disini nih joran saya sampai tumbang ya hampir di bawah kabur ikan ini gerak lambatnya teman-teman ada di gerak lambat lihat joran saya sampai teguling ya nah disini tuh ikannya gak tahan nih kalau udah makan udah rakus wah bisa di bisa hilang sering yang kejadian jorannya hilang disini tuh teman-teman ini gerakan lambat ya teman-teman jadi di spot ini itu banyak kejadian orang-orang pada hilang jorannya nih jadi jorannya jorannya kecil pendek gak ditancepin dengan kuat di karang jadinya pas ikan narik itu langsung dibuah lari jorannya gitu jadi kalau jorannya panjang disini terus agak berat biasanya gak terlalu lah dia udah mentok di batu ya makanya kalau saya gak pernah di depan batu ujungnya ya pasti di belakang batunya jadi ketika joran ditarik dia mentok ke batu itu cuma resikonya kalau lambat putus karena senarnya terkena batu karang di depan ya batu tahu di depan itu itu tajam juga kalau kena senar lumbayan bisa memutus senar ya ini strike teman-teman ini lumbay ikan sembilan syukuran 5 kilo ikannya cuma ikannya saya kasih ke bapak-bapak yang mancing ya itu karena kita udah sering banget tempat sembilan di wilayah ini jadi malas bawa pulang sebenarnya sih bukan gitu kan jadi saya kasih ke bapak-bapak yang mancing kebetulan dia belum dapat ikan akhirnya dia mau saya kasihin ikannya teman-teman ini ikan sembilan teman-teman ternyata setelah ditimbang itu hampir 5 kilo ya beratnya sembilannya ini babon banget ini udah gede banget cuman teman-teman hati-hati dengan ikan ini ya patilnya mematikan teman-teman ini spotnya di lampu hijau PLTW Ancol setelah saung pak tobar ya paling ujung nih lampu hijau paling ujungnya kebetulan waktu itu saya ini habis badai nih habis angin besar dan hujan besar terus di depan gak ada yang mancing cuman saya berdua yang mancing ke Masa Laya waktu itu saya dan orang mana orang Kalibata kalau masalah ya yang mancing disini waktu itu disini kalau lagi galak teman-teman gak boleh joran meleng ya disini itu terus disini ikannya gak bisa kita terka bisa ikan apa aja besar makan disini talang jenaha kerapu nah seperti ini kerapu nih teman-teman eh jenaha jenaha saya salah ya maaf ini kan jenaha nih cuman saya yang disangkutin dia disangkutin teman-teman ke karang disangkutin ke karang teman-teman cuman saya akali nih ini belum selesai sampai sini aja teman-teman masih berlanjut nih lihat nanti ya ketika ujung jorannya bergerak lagi ikannya keluar dari persembunyiannya teman-teman oke kita lihat cek ya nih teman-teman lihat ujung jorannya ya nah bergerakan bergerak terus tuh intinya dia keluar dari ini gerakan lambat ya dia itu keluar dari tarang biasanya pas dia keluar makanya kalau saya nyangkut itu kalau ikannya gak pernah saya langsung putusin ya saya tahan dulu sebentar kira kadang-kadang gak bisa sebentar bisa lama sih bisa setengah jam kadang-kadang 10 menit 1 menit itu keluar biasanya dia nih lihat gerakan jorannya teman-teman saat dia keluar ya ini nih ketika dia bergerak lagi udah jangan kasih ampun langsung disikat saja teman-teman ya sebelum dia masuk ke karang lagi nih lihat gerakan jorannya set iya ini baru nih gitu udah ini udah ambil langsung duduk aja teman-teman jangan kasih ampun nih wah udah ini strike lagi teman-teman karena gitu tadi nyangkut dia keluar bisa langsung strike teman-teman disini pun sama kalau gak kalau sembarangan simpan jorannya banyak joran yang terbang ya gitu disini ikannya gak bisa diterka nih kadang-kadang babon-babonnya naik disini itu ikannya ikan-ikan predator disini naik juga masih lokasi yang sama ya batra eh batra apa namanya lampu hijau peltau ancol ya ujung lampu hijau gitu ini lebih gila lagi nih gitu saya ini pertama saya gak kelihatan nih strike-nya dia gitu saya senjana lagi persiapan segala macam disini nyap-nyapin saya baru-baru datang ini gak masalah itu ya teman-teman joran-joran udah bergoyang-goyang lihat teman-teman digerakkan lambatnya ya jorannya bergoyang hanya ujungnya gak kelihatan teman-teman ini jadi disini itu teman-teman kalau lagi pas banyak ikannya disini ya tuh gak tahan ya tarikannya setiap lempar pasti gak lama ditarik gitu kalau lagi banyak ikannya disini ya teman-teman untuk umpannya disini usahakan umpannya udang hidup ya teman-teman yang agak besar tuh biasanya tuh tergantung targetnya sih kalau ikannya tompelnya sedang-sedang misalnya yang kecil aja umpannya tapi kalau misalkan kita targetnya ikan-ikan yang agak lumbayan besar usahakan disini udangnya yang agak besar ya gitu tegerin aja di spot ini bukan hanya jenaha ya teman-teman banyak ikannya disini tuh sebenarnya kalau lagi pas mau makan itu ikan apa aja ada disini nih talang-talang kayak apa kayak disini ada kakak putih pun mau masuk ya kesini itu disini spotnya banyak ikannya kalau lagi pas mau makan ini masih sama ya di Lampu Ijo Peltayo Ancol ini sekitar setahun yang lalu waktu itu menjelang musim angin baratan ya gitu jadi menjelang musim angin baratan itu antara oktober November ya jadi ini ombak udah agak umpayan agak gede cuman misalnya pas awal-awal itu ikan banyak ikan jenaha apalagi jenaha ya banyak disini nih ikan-ikan itu kerapu jenaha awal-awal musim angin barat biasanya disini galak-galak nih ikannya jadi biasanya kalau sebelum musim baratan itu ikan mulai agresif tuh tapi setelah misalkan datang baratan kita harus pinter-pinteran sama gelombang ya kalau gelombang tinggi kita gak bisa kesini nih biasanya dia udah ketutup jalannya udah ketutup nih sama gelombang gelombangnya disini tinggi kalau pas gelombang baratan datang itu disini tinggi banget nih sampai-sampai bisa pada pasal badan dihantamin gelombang disini ya jadi kalau musim angin baratan disini harus pinter-pinter kita kapan datang angin yang gede gelombang gede kita harus buru-buru ke pinggir gitu kan gitu kan biar selamat nah sampai sekarang nih ini awalnya nyangkut teman-teman tapi setelah saya tarik ternyata ada ikannya nih seperti ini nih ini kali waktu ini waktu itu kita emang lagi benar-benar bagus ya banyak apa banyak ikan yang galak-galak banget ya kerapu jenaha banyak gede-gede lah kerapunya ukuran-ukuran bayan ukuran jumbo ya gitu ini awal-awal ya awal-awal musim baratan nih ini sama juga nih ini tarikan yang tak terduga juga ini saya baru lempar kemudian saya baru tahu jawarannya saya ceritanya mau bakar rokok ya seperti ini nih ini yang mengagetin teman-teman pertama saya lagi bakar rokok ya teman-teman pas saya nengok ke depan ternyata kendor mau saya kencengin ditarik lagi set ini kita kerahkan lambatnya biasa teman-teman membayar ini ikannya nih jenaha jenaha ini ikannya nih cuman disini harus cepat-cepat ya ketika dapet ikan harus cepat-cepat ditarik soalnya kalau enggak bisa nyangkut ke karang biasanya jadi harus cepat kecuali kalau ikannya memang melawan baru kita ulur-ulur dikit tapi kalau masih bisa ditarik tarik terus cuman sayang hari ini kita makan ini nih alu-alu dimakan barakuda teman-teman disini kalau beginilah kalau kita meleng kadang-kadang kalau lagi bisa ada lewat predatornya ya di ambil separoh ya predatornya kali ini kawan sebelah saya nih strike juga dia kawan dari pademangan dari masalah ini dia strike jenaha tembayan juga ukurannya lihat coranya memenangkungkan teman-teman ini sama juga strike seran ini ini gak ada gentakan sama sekali gak ada denyut yang makan cuman saya tarik itu nyangkut lagi di karang cuman pas tarik ada ikannya gitu ini begini kalau lagi dikasih rejeki ya kadang pertama gak ada hentakan sama sekali gak terlihat joran tunduknya gak ada jadi pas diangkat ternyata ada ikannya kayak seperti ini kerapu juga nih gede juga ukurannya lembayan ini waktu itu saya panen kerapu disini sama jenaha dan biasanya ikan itu gak selalu pagi ya kadang-kadang sore hari baru mau makan dia kayak seperti waktu itu ini waktu ini nih kita mancing ini sore hari teman-teman saya mulai jam 2 siang tuh mancing kalau ini di sama masih pelteo ancol cuman ini di depan saung tobar ya gitu waktu itu ini udah sore banget nih di depan sama sekali ada yang nyenggol gak ada yang makan saya pindah kesini ternyata pas disini kita mancing lubang ya di lubang deket batu-batu lubang batu ternyata disambar nih joran teman saya sama ikan yang waduh bayang juga ikannya wih mantap cuman ya gitu harus cepet-cepetan takutnya dibawa ke karang lagi ya keraput juga lumayan besar teman-teman disini kalau lagi makan kerapunya cuman mancing di lubang ya masukin ke lubang batu kalau mancing di depan saung tobar mancing keraput di lubang batu kalau untuk lempar ya kadang-kadang ada juga ini saat musim cendro cendro nih bulan Mei Juni Juli nih cendro dan kacang-kacang banyak-banyak yang sama rancu eh teman-teman akhirnya kita sabar nih akhirnya naik juga cendro nya nih ukurannya rumbaya juga ini aduh silahkan silahkan posting terus pokoknya bantu like dan subscribe ya online online terus teman-teman cepetin ya ini arti giginya nih teman-teman nih teman-teman bisa agak cepat mancingnya kalau kita dia makan saat kali kita agak cepat mancingnya jadi dia masih kumpul biasanya terus cepat mungkin buka kailnya langsung kita kumpulin lempar lagi cepat-cepat oke ketemu teman-teman ya oke teman-teman itulah kumpulan video strike masih masih banyak sebenarnya sih ya video strike yang lain masih banyak cuman kalau yang ini saya share ya teman-teman kumpulan video strike semoga teman-teman semua terhibur dengan video-video saya ya teman-teman jangan lupa teman-teman bantu juga like dan subscribe ya teman-teman biar semakin berkembang dan semakin nanti banyak info-info ya entahin penjalanan support-supportnya atau penjalanan support-support yang belum ter terjamah oleh saya ya oke teman-teman terima kasih banyak salam sehat salam bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat selamat menikmati selamat menikmati